Intro Halo, kali ini kita akan membahas soal segi 4 dan segi 3 nah ini ketahui adalah AD itu adalah garis bagi sudut PAC dimana ACD adalah sebesar 32 derajat DCE 20 derajat dan DAC 35 derajat nah yang ditanya adalah X dan Y pertama-tama kita dapat mencari nilai sudut Y dengan menjumlahkan kita jumlahkan sudut EAC ditambah ACE tambah CEA itu sama dengan 180 derajat kemudian kita substitusikan nilai masing-masing sudut dimana sudut EAC itu adalah sebesar 35 derajat maka kita tulis 35 derajat ditambah sudut ACE adalah 32 ditambah 20 yaitu 52 derajat sedangkan sudut CEA adalah Y nah dengan demikian 35 ditambah 52 adalah 87 maka Y adalah 180 kurang 87 yaitu sebesar 93 derajat nah 93 derajat selanjutnya adalah kita akan mencari nilai sudut X sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu besar dari sudut ADC dimana sudut ADC dapat kita peroleh dengan nah kita lihat dulu sudut DAC ditambah sudut DAC ditambah sudut ADC ditambah sudut ACD itu adalah sama dengan 180 derajat dimana sudut DAC adalah sebesar 35 derajat sudut ADC yang akan kita cari sedangkan sudut ACD adalah 32 derajat maka sudut ADC itu sama dengan 180 dikurang 35 yaitu 145 dikurang 32 yaitu sebesar 113 derajat nah setelah kita mendapatkan sudut ADC ingatlah bahwa sudut ADC dengan sudut ADB ini saling berpelurus maka sudut ADC sudut ADC ditambah sudut ADB itu sama dengan 180 derajat untuk sudut ADC sebesar 113 sudut ADB yang kita cari itu sama dengan 180 derajat nah dengan demikian sudut ADB itu sama dengan 180 kurang 113 atau sebesar 67 derajat nah karena AD merupakan garis bagi sudut BAC AD merupakan garis bagi sudut BAC maka itu artinya sudut BAD itu sama dengan sudut DAC nah maka kita tulis sudut sudut BAD itu sama dengan sudut DAC akibat garis bagi AD nah kemudian kita dapat mencari sudut ABD dimana sudut ABD ditambah sudut BAD ditambah sudut ADB itu sama dengan 180 derajat sudut ABD adalah X sudut BAD adalah BAD adalah 35 derajat 35 derajat ditambah sudut ADB sebesar 67 derajat sehingga X itu sama dengan 180 kurang 35 145 kemudian dikurangkan 67 yaitu sebesar 78 derajat maka X sama dengan 78 derajat dan Y adalah Y adalah 93 derajat dan ... ... ... ... ... ... ...